Shalom Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Kristus Yesus Tuhan kita, yang mengasih mencintai di bersama dan tidak pernah meninggalkan kita. Bersyukur kepada Bapak yang mengasih dan Ruh Kudus yang selalu menyertai dan tidak pernah meninggalkan kita. Di tengah-tengah pandemi ini, kita akan menyelesaikan kupas tuntas eskatologi, satu doktrin teologi yang menjadi klimaks dari seluruh pengajaran teologi pada hari ini. Merupakan pertemuan ataupun sesi yang ke-10 dengan judul Sorga atau Langit Baru dan Bumi atau Dunia Baru. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian, baik dari dalam maupun wonder gay, dari berbagai STT maupun juga dari berbagai denominasi. Bersama dengan saya, Pendeta Dr. Hanas, kita akan mulai. Mari kita berdoa. Bapak yang baik dalam Kristus Yesus Tuhan, bertapa kami bersyukur. Berterima kasih untuk momen waktu yang indah ini. Dalam kebersamaan ini, kami bisa melihat rencana dan kehendakmu yang indah. Engkau Allah kami, menuntut dan bimbing kami selalu pada air yang tenang dan rumput yang hijau. Dan kami tahu bahwa kebajikan kemuran belakang mengikuti kami seumur hidup kami sebagai anak-anakmu. Syukur yang tak terhingga di tengah-tengah pandemi ini untuk pemeliharaanmu. Kami melihat protekmu yang begitu hebat dengan kekuatan daramu. Dan kami melihat juga keluarga kami yang diberkati bahagia di dalam engkau, di tengah-tengah goncangan-goncangan yang begitu luar biasa. Terima kasih untuk bisnis. Terima kasih untuk pendidikan yang kau berikan bagi semua anak-anak kami, keluarga kami. Terima kasih untuk kesehatan maupun juga pelayan yang kau percayakan. Terima kasih untuk semua teman-teman sahabat di webinar ini. Tuhan kami berdoa, teman-teman sahabat yang masih berdatangan pimpin dengan Ruh Kudus dengan cintamu. Dan mereka yang mengikuti juga lewat Youtube diberkati Tuhan. Puji syukur bagimu ya Allah. Kami menyerahkan akan webinar di dalam tanganmu. Kami mohon anugerah kasih sayang yang berkatmu turun atas kami dengan limpahnya. Terpuji engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, luar biasa. Saya kira ini pertemuan yang sangat indah karena ini merupakan pertemuan yang terakhir untuk sesi eskatologi. Temanya adalah Sorga atau Langit Baru dan Bumi atau Dunia Baru. Kita lihat dulu kajian Alkitab tentang Sorga atau Langit Baru dan Bumi atau Dunia Baru. Perlu kita ketahui bahwa puncak dari sejarah dunia ialah saat penyerahan kerajaan kepada Bapak oleh anak. Sangat menarik sekali kenapa Trinitas itu menjadi sesuatu yang harus kita pahami, kita mengerti dengan baik. Karena Kristus itu tidak pernah melakukan sesuatu sebagai manusia di bumi atas keinginan kemauannya sendiri. Tetapi itu semua atas keinginan kemauan Bapak. Dan setelah Yesus menyelesaikan semua tugas-tugasnya, maka kembali Yesus menyerahkan pemerintahan kerajaan kekal itu kepada Bapak. Ini luar biasa ya. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus terkait dengan puncak dari sejarah dunia, ialah penyerahan kerajaan Allah Bapak oleh anaknya Yesus Kristus. Di dalam 1 Korintus 5 ayat 24 berkata demikian, Kemudian tiba kesudahannya. Perhatikan kalimat ini. Yaitu bila mana ia menyerahkan, ia di sini Kristus, kerajaan kepada Allah Bapak. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Masih ini posisi Kristus. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Ini masih bicara tentang Kristus. Musuh yang terakhir yang diminasakan ialah maut. Ayat 27-28, Sebab segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia. Di bawah siapa itu? Di bawah Bapak. Yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Rasul Yohanes ini menjelaskan tentang sorga yang baru dan bumi yang baru. Juga di dalam Wahyu 23, ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba. Perhatikan, ada dua itu ya. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Maksudnya nama Kristus. Dan malam itu tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi bukan hanya Paulus bicara tentang sorga baru maupun juga Yohanes. Tetapi juga Petrus ternyata. Dalam Ilham Rokudus, dia menulis di dalam 2 Petrus 3, ayat 11 sampai dengan ayat 14 begini. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salenya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit baru dan bumi baru. Dimana terdapat kebenaran, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan dia. Ini menarik. Apakah Paulus, apakah Yohanes, apakah Petrus, pernyatanya sebenarnya sinkronis. Fakta konkret yang tidak bisa disangkal adanya sorga, ataupun juga bumi baru. Nah, gereja dikatakan dapat membantu memperpendek sebelum kedatangan Kristus. Itu kalau dilihat dari 2 Petrus 3.12 ya, bunyikan begini. Kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Nah, bagaimana mempercepat kedatangan Kristus ini? Ada dua hal setidaknya ya. Pertama itu, anak-anak Tuhan menyerahkan diri kepada penginjilan dan pekerjaan misioner di seluruh dunia. Makanya gerakan penginjilan itu menjadi satu gerakan yang utama dan prinsip-prinsip penggembalan yang misioner itu, yang tidak hanya lagi membesarkan dirinya sendiri dan tidak berbuat sesuatu untuk menjangkau keluar, itu mulai dikikis. Dalam mata kuliah Church Planting, saya sepakat dengan Peter Wagner sebagai seorang ahli pertumbuhan gereja. Lebih baik ada ketegangan, lebih baik ada sedikit yang kurang elok, yang kurang manis. dalam satu persekutuan Kristen, di lokal church, daripada semuanya ada dalam kondisi yang aman, tenang, enjoy, familiar, tetapi tubuh Kristus atau body Christ di lokal church itu tidak church planting. tidak semua orang akan setuju dengan pernyataan saya ini, tetapi intinya adalah church planting itu sesuatu yang menjadi isi hati Tuhan. Jadi penginjilan harus dilakukan, tapi orang yang dimenangkan harus diakomodir dalam satu lokal church. Itulah yang disebut dengan church planting. Gereja yang punya jemaat banyak di berbagai tempat, bahkan mungkin tempat yang jauh, saya tidak berkata untuk mengajarkan tidak loyal, tetapi perlu dan patut dipikirkan untuk membuka pelayanan di tempat itu. Oke, ada argumentasi dari berbagai mahasiswa seperti ini. Pastor Andi Hanas, ada banyak gereja yang dirintis, tapi semuanya akan menjadi, tapi juga banyak diakhiri atau berakhir seperti kuburan. Maka saya menjawab, jauh lebih baik pelayanan itu dibuka dan kemudian mati ketimbang pelayanan itu tidak pernah dibuka sama sekali. Jauh lebih baik church planting itu dilakukan, kemudian jiwa yang dimenangkan itu tidak menjadi satu komunitas gereja lokal ketimbang orang tidak melakukan penginjilan. Mengapa saya katakan demikian? Dalam pengalaman saya ketika saya kuliah selama lima tahun di Sulawesi Utara, salah satu pelakunya adalah saya. Saya merintis satu pelayanan di Motoling, itu Minasa Selatan. jemaatnya dua orang saya layani sekitar dua tahun kotbah di depan dua orang suami istri yang sudah tua. Kadangkala ada yang datang, kadangkala ada yang singgah tiba-tiba dengarkan kotbah karena kotbah saya keras suaranya. dan bersyukur itu peristiwa sekitar tahun di bawah tahun 2000-an. Saya melihat Sudeda Gereja di situ yang adalah organisasi di mana saya pernah kuliah. walaupun pelayanan di tempat itu pernah stagnan sekitar 3-4 tahun karena tidak ada yang meneruskan. Saya ulangi, jangan pernah berpikir untuk berhenti melakukan judge planting. Hal yang kedua, sungguh-sungguh mendambahkan kedatangannya dengan berdoa. Seperti doa Bapak kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kendakmu di bumi seperti di surga. Di dalam doa Bapak kami itu sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita perhatikan. Nanti kalau ada waktu Tuhan izinkan kita akan bicara diskusi secara khusus tentang kajian doa Bapak kami. Jadi doa ini penting sekali. Cara gereja memperpendek waktu kedatangan Tuhan adalah fokus kepada penginjilan atau gereja menjadi misioner. Yang kedua, mendambahkan kedatangannya dengan selalu berdoa atau mengharapkan. Dalam pertemuan yang lalu, saya berkata orang yang mengharapkan rapture saja itu mendapatkan makota. Langit yang baru dan bumi yang baru dimana hikmat, kuasa, dan kebaikan Allah dan Yesus Kristus Juru Selamat kita yang agung itu jauh terlihat dengan jelas daripada yang kita mampu ketahui dari apa yang bisa kita lihat sekarang. sebab di dalam langit dan bumi yang baru ini yang bebas dari kesiasiaan yang menguasai langit dan bumi yang lama dan dosa yang dengannya mereka tercemar hanya kebenaran yang akan tinggal di langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang baru ini akan menjadi tempat kediaman orang-orang benar yang melakukan kebenaran. yang bebas dari kuasa dan kecemaran dosa. Semua orang pasif akan dicampakkan ke dalam neraka hanya orang-orang yang mengenakan kebenaran Kristus yang disucikan oleh roh kudus yang akan diterima untuk diam di tempat kudus. Nah, perhatikan. Langit baru dan bumi baru itu sama dengan Yerusalem Sorgawi. Bisa dicek dalam Ibrani 12 ayat 22 atau disebut dengan kota yang akan datang. Ibrani 13 ayat 14. Merupakan istilah yang berbeda namun memiliki makna yang sama sebenarnya. Ibrani 11 ayat 10 sampai dengan ayat 10 berkata demikian. Sebab ia menantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Suatu gambaran yang diberikan tentang sorga itu sebuah kota kumpulan masyarakat yang teratur yang mapan, terlindungi dengan baik dan terpenuhi kebutuhannya dengan baik. Sorga adalah kota yang mempunyai dasar maksudnya memiliki maksud-maksud kekal dari kemahkuasan Allah. Jasa-jasa Tuhan Yesus yang tak terhingga dan apa yang dikerjakannya di bumi itu terlihat dampak efeknya di tempat tersebut. Ada janji-janji yang bermuatan kekal yang terlihat nanti di sana. Ada kemurnian dari sorga. Ada kesempurnaan dari para penghuninya. Jadi sorga adalah sebuah kota yang pembuat dan pembangunnya itu adalah Allah sendiri. Yesus pernah berkata, aku pergi kepada Bapak untuk menyediakan tempat bagi ini. Yesus juga pernah berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Saya awalnya berpikir begini, kenapa di masa kekekalan itu Yesus menyerahkan kekuasaan kepada Bapak? Bukankah yang sangat berprestasi tampaknya di dunia itu adalah Kristus. Sementara Bapak bukan kita sepelekan. Tetapi Yesus itu tampaknya jauh dominan dibanding dengan Bapak. Saya melihat secara baik seperti ini. Yesus tidak pernah berkata, aku jalan untuk menuju diriku. Tapi aku jalan menuju Bapak. Yesus tidak berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat. Supaya aku berada, kamu di sana berada. Tapi aku pergi kepada Bapak untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, bukan hanya itu. Tapi teks yang saya baca tadi dari 1 Korintus 15 ayat 24 juga. Yesus dengan menggunakan kata iya menyerahkan kerajaan kepada Bapak. Wow. Ini luar biasa ya. Dan kita kalau cek juga secara keseluruhan, Yesus tidak pernah merasa sangat dominan di dalam dirinya waktu dia menjadi juru selamat di bumi. Dia selalu mau berkata begini, aku adalah pribadi yang melaksanakan tugas Bapak. Jadi, apa yang aku lakukan sesungguhnya itu berasal dari Bapak. Luar biasa ya. Bapak memainkan peranan yang penting di awal dan di akhir. Sebutlah begitu ya. Istilah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Akhiran hirekyot mem dengan kata Elohim. Bersitbara Elohim dalam naskah Ibrani itu ingin menguatkan, meneguhkan kejamakan Allah itu. Menarik. Yang saya mau tekankan di sini adalah sistem kerja yang sangat sistematik terorganis dari pribadi yang berbeda Bapak Anaro Kudus itu terlihat kembali di dalam masa kegekalan ini ya. Baik. Sorga adalah sebuah kota yang pembuatnya Allah sendiri ya. Yang merancangnya Allah sendiri. Lalu yang membuat pola itu Allah sendiri. Dan yang membuka jalan baru untuk masuk ke dalamnya juga adalah Allah sendiri. Yang mempersiapkan agar umatnya masuk ke dalam adalah Allah sendiri. Allah menempatkan mereka atau orang percaya sebagai pemilik daripada sorga itu ya. Mengangkat dan memuliakan orang-orang salehnya. Bahasa saya itu kalau orang-orang salehnya itu bisa perjanjian lama bisa perjanjian baru ya. Kalau saya ngomong gereja itu berarti cuma tubuh Kristus orang yang percaya dalam perjanjian baru. Nah yesaya 21 ayat 9 65 ayat 17 sampai 18 66 ayat 22 Ibrani 11 ayat 10 sampai 16 itu begitu nyata. Menekankan bahwa iman merupakan pengharapan untuk berada di sorga yang baru dan bumi yang baru. Timbul pertanyaan seperti apa sih sorga itu? Nah ini deskripsi tentang sorga ya. Sorga itu berada di balik langit biru menurut orang Yahudi yang menjadi tempat kediaman Allah. Yesaya 1 ayat 26 66 ayat 1 kejadian 28 ayat 17 menguatkan hal tersebut ya. Nah orang Yahudi berpendapat bahwa tingkatan pertama itu disebut langit yang berawan. Tingkatan yang kedua disebut ruang angkasa dengan matahari, bulan dan bintang-bintang. Dan tingkat yang ketiga itu disebut kediaman Yahweh atau kediaman Tuhan ya. 2 Korintus 12 ayat 2 yang bisa diartikan sebagai sorga. Jadi dalam konsep berpikirnya orang Yahudi ada tiga tingkat sorga itu ya. Langit yang berawan ruang angkasa dan tempat kediaman Yahweh. Baik. Nah sorga itu seperti apa sebenarnya? Bagaimana ceritanya sampai sorga itu ada? Dan ada apa dengan sorga? Sorga itu diciptakan oleh Allah. Kejadian 1 ayat 1 Wayu 10 ayat 6 bersifat kekal jelas sekali dalam Masmur 89-30 2 Korintus 5 ayat 1 tidak terukur Yeremia 31-37 tinggi Masmur 103-11 Kudus ulangan 26 ayat 15 tempat kediaman Allah satu Raja-Raja 8 ayat 30 tahta Allah Yesaya 66 ayat 1 Allah itu adalah Tuhan atas sorga. Nah Allah itu bertahta di sorga Allah itu memenuhi sorga Allah itu menjauh umatnya dari sorga Allah itu menurunkan hukum-hukumnya dari sorga. Nah Kristus itu adalah pengantara masuk ke dalam sorga. Kristus itu mempunyai segala kuasa di sorga. sorga itu apa tuh tempat di mana malaikat-malaikat diam. Sorga itu di dalamnya ada nama orang-orang yang terdaftar. Sorga itu merupakan tempat orang-orang kudus yang mendapat upah. Sorga adalah tempat pertobatan yang menyebabkan sukacita. Sorga adalah satu kumpulan komunitas orang-orang percaya. Sorga adalah di mana tidak ada daging dan darah di dalamnya. Sorga adalah kebahagiaan. Dinamain sorga itu pirdaus. Disebut sorga juga. Walaupun sorga yang kita maksudkan pirdaus itu tempat orang menunggu halte untuk mengalami kebangkitan. Dinamai sorga itu kerajaan Kristus dan Allah. Sorga itu juga dinamai tempat perhentian. Sorga disebut rumah Bapak. Sorga disebut sebagai sebuah lumbung. Sorga disebut sebagai tanah air sorgawi. Di mana orang jahat tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Henok dan Elia diangkat ke sorga kembali memperkuat pengajaran tentang tribulasi di mana dia belum mati mengalami mujijat pengawetan dan akan hidup untuk menjadi saksi melakukan penginjilan tapi mati syahid dalam masa tribulasi tersebut. Rasul Paulus menegaskan bahwa sorga itu merupakan tempat di mana Yesus berasal dan berada. Hal ini memberikan penegasan bahwa Yesus sesungguhnya adalah Allah sejati di mana ia sebelum berinkarnasi menjadi manusia maksudnya telah tinggal bersama dengan Bapak di sorga kembali di sini ditegaskan bahwa Yesus adalah Mesias dan Allah sejati yang tentunya pribadi Yesus sebagai Allah berhubungan dengan penginjilan yang merupakan tujuan utama Rasul Yohanes menuliskan penginjilnya. Nah Yesus sendiri menegaskan bahwa ia adalah pribadi yang telah turun dari sorga. hal ini dapat dilihat dalam Yohanes 3.13 tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga perhatikan selain dari dia yang turun dari sorga yaitu anak manusia. Hal ini dapat diartikan bahwa tidak seorang pun yang telah menyaksikan hal-hal sorgawi. Apakah Musa, Elia, Daniel, Baruk, Henok yang kemudian turun ke bumi untuk bersaksi kecuali Tuhan Yesus Kristus. sorga adalah sesuatu yang nyata real oleh karena sudah ada pribadi yang turun dari sana yang sudah kasih tahu kita yaitu Kristus sendiri. Alasan Yesus turun dari sorga adalah untuk melakukan kehendak Bapak bukan melakukan kehendaknya atau keinginannya sendiri. Yohanes 6.38 berkata sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku. Maksudnya kehendak Kristus. Tetapi untuk melakukan kehendak dia yang mengutus aku yaitu Bapak. Yesus sendiri menekankan bahwa ia adalah roti hidup yang telah turun dari sorga. Yohanes 6.51 berkata akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini ia akan hidup selama-lamanya dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku. Roti hidup itu adalah tubuh yaitu kematiannya maksudnya yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Penekanan terhadap Yesus yang berasal dari sorga itu membuktikan kekekalannya. Sebagai pribadi yang berasal dari sorga ia tidak memiliki awal dan akhir. Ini membuktikan bahwa dia ilahi adanya. Ia berasal dari Allah Bapak sendiri yang bersemayam di sorga. W.G. Kumel itu memberikan penjelasan seperti ini. Yesus berasal dari kekekalan sebagai yang diutus Allah dewasa ini. Pribadi yang memiliki masa lalu dan masa kini harus juga memiliki masa depan. Itulah sebabnya pengharapan parousia dan satu pengenapan eskotologis adalah satu unsur pokok dalam Yohanes. Yohanes tidak menyatakan pengharapan ini dalam istilah-istilah apokaliptik karena perhatiannya yang utama adalah apa yang ditentukan Allah pada pribadi bukan kosmos. Jadi Yesus berasal dari kekekalan merupakan hal yang ditekankan oleh Kumel. Yohanes tidak sedang berbicara mengenai istilah apokaliptik atau apokaliptis tetapi di dalamnya terkandung kenyataan bahwa Yesus yang berasal dari sorga adalah pribadi yang kekal dan mengindikasikan bahwa ia adalah Allah itu sendiri. Yesus berasal dari sorga artinya ia kekal adanya. Hal ini memperkuat dalam Wahyu 21 dan 22 sebagai kitab yang terakhir yang menyatakan akhir dari satu pelajaran eskotologi yaitu kekekalan langit dan bumi yang baru yang disebut juga sorga. Baik. Kita masuk ke pengertian ya. Pengertian tentang sorga atau langit dan bumi yang baru ya. kata langit atau sorga dalam bahasa Ibrani itu samain artinya heaven atau sky dalam bahasa Yunani itu auranos artinya heaven yang pertama bentuk jamak yang kedua sering juga muncul dalam bentuk jamak namun arti nampaknya tidak ada perbedaan baik tunggal maupun jamak dalam bahasa Indonesia disebut langit dipakai jika bentuk fisik yang dimaksudkan khususnya untuk mengungkapkan langit dan bumi kejadian satu hati satu juga Matthew 5 18 Paul Enz itu penulis buku yang luar biasa dengan judul The Moody Handbook Semua teolog krisen ortodoks sepakat atas eksistensi dari dua kekal bagi semua malaikat dan manusia yaitu sorga dan neraka kata sorga di dalam PL samayim berarti tinggi atau mulia sedangkan kata Yunani auranos dalam PB berarti surga kemungkinan berasal dari akar kata menutupi atau mengarahkan kata itu hanya menyatakan yang ada di atas melihat kedua penjelasan di atas maka disimpulkan langit adalah ruang luas yang terbentang di atas bumi yang tinggi kemudian kata bumi itu menurut kamus bahasa Indonesia planet tempat manusia hidup dunia atau jagad yang sampai sekarang orang berpendapat bahwa manusia hanya terdapat di bumi planet ketiga dari matahari permukaan dunia tanah atau kaki hanya seolah-olah tidak berpijak di bumi ensklopedi menjelaskan bumi dalam bahasa Ibrani Eretz aramnya itu ara bumi ialah sebagian besar dari alam lawannya langit kata Eretz mengandung makna ganda karena kadang-kadang melahirkan arti yang lebih luas dan kadang-kadang hanya berarti tanah atau negeri suatu daerah yang lebih sempit jadi dapat disimpulkan bumi adalah salah satu benda planet dari matahari tempat manusia berada langit dan bumi merupakan ciptaan Tuhan yang pertama ada hingga saat ini dapat dilihat secara nyata oleh manusia bahkan makhluk lain dengan kata lain langit dan bumi itu benar-benar nyata adanya beberapa ahli kitab memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait dengan langit dan bumi yang baru coba kita lihat konsep pertama itu menjelaskan bahwa konsep penggantian bumi yang lama akan dihancurkan dibinasakan dilenyapkan dan diganti dengan langit dan bumi yang baru jadi ini betul-betul langit dan bumi yang ada itu hilang lenyap tidak ada bekasnya lenyapnya langit dan bumi yang baru membawa pengharapan akan sebuah kebenaran baru dimana orang-orang yang melakukan kendalakan hidup selama-lamanya Yohanes dalam kitab wahyu menyertakan sebuah indikasi langit yang baru dan bumi yang baru dalam perasa simbolik dan laut pun tidak ada lagi nah penegasannya terhadap Matius yang paralel dengan Markus Lukas dalam kaitannya lebih mudah langit dan bumi dilenyapkan daripada satu titik dari hukum Taurat dibatalkan Lukas 16 ayat 17 nah pandangan yang kedua itu adalah langit dan bumi yang baru itu dibaharui yang didasarkan pada teks Masmur 100 2 ayat 26 sampai 27 Ibrani 10 ayat 12 ayat 2 sampai 28 kalau yang pertama memang dilenyapkan dibinasakan yang kedua tidak dilenyapkan hanya dibaharui nah sementara untuk kitab wahyu ada juga yang berpendapat tentang langit dan bumi yang baru langit baru dan bumi baru itu dalam penglihatan Yohanes sebenarnya menunjukkan pada dunia yang telah dibaharui atau dikuduskan dibebaskan dari iblis dan dosa kesengsaran dan maut adalah sebuah kebenaran menampak bahwa Allah berjanji akan menuntun manusia menuju dunia baru yang dijanjikannya dunia yang semakin nyata ini akan dibaharui oleh Allah ketika sudah saatnya tiba bahwa langit baru dan bumi yang baru akan menjadi nyata nah beberapa pandangan yang menyatakan bahwa langit dan bumi akan baru dilenyapkan itu pertama Donald Chastam Alkitab Penuntut Niri Berkelimpahan dia berkata untuk menghapus semua bekas dosa maka bumi bintang-bintang dan galaksi harus dihancurkan dan akan lenyap seperti api binatang-binatang akan dihancurkan dan unsur-unsur dunia akan hangus bumi baru akan menjadi tempat tinggal Allah dan manusia jadi lenyap benar-benaran kemudian yang kedua itu Tertilianus berbicara tentang keadaan penderitaan yang menghapus hukum dosa sesudah kematian kecuali para martir yang boleh langsung tinggal di hadirat Allah doa orang-orang hidup dapat memberi mereka penyegaran dan istirahat atau refreshing Tertilianus menganut pandangan klasik bahwa pada dunia sekarang ini orang-orang benar akan bangkit untuk memerintah sepanjang seribu tahun bersama Kristus di Yerusalem yang akan turun di sorga di dalam periode seribu tahun ini orang kudus akan bangkit lebih cepat dan lebih lambat sesuai dengan jasa mereka setelah periode itu lewat menyusullah penghancuran dunia dimana gejala-gejala terbakar oleh penghakiman dalam sekejap mata manusia diubah menjadi kodrat malekat dengan demikian dipindahkan ke kerajaan sorga para orang kudus akan bersama-sama dengan Allah untuk selama-lamanya para penjahat akan menerima hukuman api Siprianus menyetujui pandangan Tertilianus bahwa seorang martir masuk sorga langsung setelah kematiannya sedangkan orang lain harus menunggu penghakiman oleh Tuhan pada zaman pada akhir zaman dengan demikian Tertilianus maupun Siprianus itu sebenarnya menyetujui langit dan bumi yang baru akan dihancurkan dan akhirnya orang benar akan bersama-sama dengan Allah di sorga dan orang yang tidak percaya menerima hukuman abadi dalam api neraka jadi beliau sepakat dan menyetujui bahwa berbagai daerah dalam waktu yang berbeda di dunia ini akan dihancurkan sedangkan konsep yang kedua yaitu langit dan bumi yang baru tidak dilenyapkan hanya mengalami transformation nah ada beberapa tokoh yang menyetujui langit dan bumi yang baru tidak dihancurkan tetapi mengalami pembaruan itu siapa? Henry Chetisen menyatakan bahwa disebut baru bukan berarti mutlak sebab bumi akan terus ada Masmur 104 ayat yang kelima kemudian tidak berarti berlalu menjadi tidak ada tetapi berlalu dalam arti berubah bumi dan langit tidak dimusnahkan seperti ketika masa kerajaan seribu tahun langit dan bumi dibaharui maka ciptaan baru langit dan bumi akan disucikan 2 Petrus 3 10-13 mengapa dirasakan aneh bahwa jajat tetap ada bila Allah ingin jajat tetap ada terus maka semua pertimbangan manusia yang menolaknya tidak berguna sama sekali itu sebabnya dia berkata terima saja itu bukan penghancuran terhadap langit dan bumi tetapi pembaharuan seperti kerajaan seribu tahun itu terjadi di bumi bumi itu juga yang ada sebenarnya kemudian ditransform maka demikian pula yang disebut kekekalan itu di dunia tetapi ditransform nah kita perlu memperhatikan bahwa ketika kebenaran memerintahkan bumi ketika berlangsung kerajaan seribu tahun maka demikian pula kebenaran akan mendiami bumi jadi sudah pasti menurut Thyssen bahwa orang-orang tebusan akan tinggal di langit yang baru tetapi mereka tinggal di bumi baru itu sementara dapat berhubungan dengan mereka yang tinggal di langit yang baru nah Paul Enns ini juga penulis yang bagus mengatakan bahwa restorasi bumi tercatat dalam 2 Petrus 3.10 Petrus meramalkan bumi baru yang sekarang ini apa yang dimaksudkan Petrus tentang bumi yang akan dilenyapkan apakah Petrus menjelaskan pengacuran total atas bumi dia berkata begini ketika Allah menciptakan bumi ia menciptakannya untuk manusia manusia telah digariskan untuk memerintah sebagai raja di bumi suatu lingkungan yang sempurna ketika Allah telah menyelesaikan ciptaannya ia menyebut amat baik perhatikan langit dan belum diciptakan Allah ini dengan kalimat terakhir apa? amat baik kejadian 1.31 jadi tidak mungkin kalau dihancurkan katanya begitu ya itu Paul Enns Allah tidak menciptakan bumi dalam keadaan yang tidak baik hanya karena setan dapat memimpin manusia ke dalam pemprotakan melawan Allah yang akhirnya menyebabkan Allah menghancurkan bumi jika hal tersebut adalah tujuannya maka setan akan menyatakan kemenangannya jadi Allah menghancurkan dunia dengan segala seingin ini bukan karena pekerjaan setan itu sebabnya yang perlu Allah kerjakan bukan menghancurkan apa yang diciptakan tetapi membaharui saja itu katanya Paul Enns nah sulit sekali untuk berpikir bahwa Allah memusnahkan setiap ciptaannya yang seperti memberi celah kepada setan dan menghancurkan ciptaan yang ada pada awalnya yang disebut dengan amat baik nah Krudem menyimpulkan bahwa 2 Petrus 3.10 tidak mengacu kepada penghancuran bumi namun pembersihan permukaan bumi yaitu apa yang ada di permukaan bumi bumi yang baru akan muncul api pengadilan membersihkan setiap noda dosa setiap tanda dari setan akan dihapuskan Ibrani 1 ayat 12 menjelaskan bahwa ketika bumi dan langit juga akan berubah istilah yang sama itu berubah menjelaskan pengudusan umat percaya dalam 1 Kurintus 15 ayat 51 kita akan berubah tubuh orang percaya akan dikuduskan namun tubuh yang baru ini akan sama dengan tubuh yang lama demikian juga keperibadiannya dan suaranya bumi yang lama akan direnovasi tapi tidak akan dihancurkan disana akan ada keseimbangan antara bumi yang lama dan bumi yang baru langit dan bumi diciptakan amat baik harus dimusnahkan tidak mungkin dan contoh seperti tubuh orang percaya yang akan diubahkan menjadi tubuh abadi maka langit dan bumi yang diubahkan menjadi baru dan direnovasi oleh Allah kalau Tuhan bisa memberikan tubuh baru kepada manusia yang mati dibangkitkan yang hidup diubahkan maka dia akan melakukan yang sama juga terhadap dunia ini itu penganut paham yang menyatakan dunia tidak dihanguskan tetapi dibaharui nah kedua konsep yang mengungkapkan perbedaan yang sangat jauh menimbulkan perdebatan bagi para teolog jadi langit yang baru dan bumi yang baru adalah bentuk material yang turun dari sorga langit dan bumi yang baru tercatat dalam 2 Petrus 3 ayat 10 sampai dengan 13 adalah benar-benar dihancurkan diganti dengan langit dan bumi yang baru atau Yerusalem yang baru yang berasal dari Allah wahyu 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat yang kelima berkata demikian lalu yang menunjukkan kepadaku sungai dari sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu di tengah-tengah jalan kota itu yaitu diseberang-seberangnya sungai itu ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap bulan sekali dan daun pohon-pohonan itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa maka tidak akan ada lagi laknat tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka dan malam tidak akan ada lagi di sana dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya baik itu bicara tentang sorga ya sekarang saya bicara tentang deskripsi tentang sorga baru dan bumi baru apa bedanya tembok dan gerbangnya itu besar dan tingginya terdiri dari 12 buah wahyu 21 ayat 12 tembok kota memiliki 12 dasar yang diatasnya tertulis nama ke-12 rasul anak domba wahyu 21 ayat 14 ukuran kota itu panjang lebar dan tingginya adalah 12 stadia satu stadia itu kurang lebih 200 meter wahyu 21 ayat 16 sampai dengan 18 dasar-dasar tembok terdiri dari batu permata seperti yaspis nilam miram zamrut unam sardis rat nacempaka beril krisolid krisopras lazwardi dan batu kecubung wahyu 21 ayat 19 sampai dengan 20 penghuninya adalah orang-orang yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan anak domba yaitu mereka yang tidak najis tidak melakukan kejian dan tidak berdusta beberapa hal yang tidak ada dalam sorga baru dan dunia baru itu apa tidak ada lautan di sana tidak ada kematian tidak ada perkabungan tidak ada ratat tidak ada air mata tidak ada kesakitan itu wahyu 21 ayat 1 wahyu 21 ayat 4 tidak ada lagi sesuatu yang najis atau sesuatu yang melakukan kejian atau dustan wahyu 21 ayat 27 wahyu 22 ayat yang ketiga Yerusalem sorgawi akan turun ke dunia yang baru dan menjadi pusat pemerintahan kerajaan ala yang kekal Yesaya 65 ayat 17 berkata sebab sesungguhnya aku menciptakan langit baru dan bumi baru hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul dalam hati sebutan langit yang baru dan bumi yang baru itu dipakai untuk kerajaan seribu tahun hanya sebagai tahap permulaan dari sorga mulia yang kekal yang disebut dengan Yerusalem baru wahyu 21 dan 22 wahyu 21 dan 22 sama dengan halnya Pentecostal yang harus dianggap sebagai pengantara hari-hari terakhir nah kendatipun itu terjadi sedikitnya 19 abad sebelum kedatangan Kristus kedua kali jadi langit baru dan bumi baru itu adalah Yerusalem baru yang adalah kekekalan nah milenium itu adalah hisapan terhisap dari kekekalan jadi introduction dari kekekalan itu adalah milenium yang saya bisa ilustrasikan juga bahwa pencuran roh kudus itu bukan satu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba di Yerusalem menikis Rasul Pasal 2 tapi embryonya itu sudah ada dalam Yohanes 19 atau 20 ketika Yesus berkata enepusesen dari akar kata empusau dimana Yesus mengembuskan rohnya kepada murid-murid nah itu sudah terjadi embryonya itu embryo daripada pencuran roh kudus tapi klimatnya deklarasinya itu nanti di peristiwa pencuran roh kudus karena tidak akan mungkin pencuran roh kudus itu terjadi tiba-tiba tidak akan mungkin pencuran roh kudus tidak akan pernah terjadi tiba-tiba tetapi roh itu sudah diberikan oleh Kristus ketika Kristus mengembuskan rohnya kepada murid-muridnya sebelum peristiwa Pentecostal nah kekekalan itu bukan sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba tidak tapi embryonya itu ciri dan tanda-tandanya itu introductionnya itu terlihat dalam milenium yang disebut dengan kerajaan seribu tahun baik sekarang deskripsi tentang kerajaan kekal itu sendiri setiap orang salahnya dipastikan memperoleh hidup yang kekal dalam kerajaannya sebelum kerajaan yang kekal itu dimasuki ada tiga hal penting yang perlu diketahui dimana pelepasan iblis dan pemberontakannya terjadi satu tawarik 21 ayat 1 dalam terjemahan baru menggunakan kata iblis diterjemahkan dari bahasa ibrani satan memperoleh akar kata menjadi akar kata artinya satan dalam bahasa inggris jadi satan itu istilah bahasa ibrani satan itu juga istilah untuk bahasa inggris dalam bahasa indonesia disebut dengan iblis ini jawaban apakah iblis dan setan itu the same yes matius 4 ayat 1 dalam alkitab perjanjian baru menggunakan kata iblis diterjemahkan dalam bahasa yunan itu diabolu dari akar kata diabolos artinya devil dalam bahasa inggris wahyu 12 ayat 3 dalam alkitab terjemahan baru menggunakan kata satan dari bahasa yunan ini satanas merupakan akar kata artinya satan dalam bahasa inggris nah peristiwa sesudah kerajaan seribu tahun yaitu pelepasan dan pemberontakan iblis sangat terdramatis seperti yang dinyatakan dalam wahyu 20 ayat yang kedua ia menangkap naga si ular tua itu yaitu iblis dan satan dan ia mengikatnya seribu tahun lamanya lalu melenyapkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memetrekannya diatasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa seribu tahun itu kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya jadi kapan dilepaskan? setelah kerajaan seribu tahun jadi di akhir kerajaan seribu tahun sebelum memasuki yang namanya milenium iblis dilepas apa maksudnya perhatikan penjelasan ini Rasul Yonus selanjutnya menyatakan dalam wahyu 20 yang ketujuh dan setelah masa seribu tahun itu berakhir iblis akan dilemparkan dari penjaranya dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru dunia yaitu Gog dan Magog dan mengumpulkan mereka untuk berperang dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut ayat 9 maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi lalu mengepung perkemaan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka iblis memimpin pemberontakan sesaat setelah kerajaan seribu tahun dan sebagai akibatnya iblis dan para pengikutnya dilemparkan ke dalam lautan api maka tamatlah riwayatnya seperti dijelaskan di dalam wahyu 19 ayat yang ke-20 maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belero nah sebelum kerajaan kekal ada pelepasan iblis dari penjara ini merupakan kesempatan the last minute bagi iblis untuk menyesatkan bangsa-bangsa namun akhirnya iblis dihempaskan oleh api yang menghanguskan nah peristiwa ini menunjukkan bahwa pengharapan dan ketergantungan bangsa-bangsa kepada iblis adalah sia-sia dan manusia gagal mentaati Allah meskipun mereka hidup dalam kerajaan seribu tahun peristiwa pelepasan iblis yang memerontak dan menyesatkan bangsa-bangsa terjadi di keempat penjuru dunia ingat ini hanya terjadi bagi mereka yang hidup di bawah seratus tahun sebab dalam masa kerajaan seribu tahun orang yang hidup di atas seratus tahun adalah masa final tidak akan jatuh di dalam dosa tapi bagi yang belum seratus tahun mengakhiri kerajaan melindungi itu ada tes yang terakhir baginya kemudian penghangusan bumi akibat dosa adam kutub didatangkan atas bumi oleh Allah sendiri seperti yang dijelaskan dalam kejadian 3.17 firmanya kepada manusia itu karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah keperintahkan kepadamu jangan makan daripadanya maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencerjikimu dari tanah seumur hidupmu semua semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu dosa dan kejahatan semakin meluas berkembang dan mencengkram dunia dan istinya itu sebabnya harus ada penyingkiran kutuk yang terakhir sebelum kerajaan kekal dimulai seperti dinyatakan Tuhan sendiri kepada Yohanes bagaimana jelaskan dalam Wahyu 20 tadi ayat 11 lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya di hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya nah pembersihan bumi terjadi oleh api dan tidak dengan air seperti air badi kemasanmu sebagaimana dijelaskan oleh Paulus dalam 2 Petrus 3.10 kemudian yang terakhir adalah bagian ketiga tadi penghakiman orang-orang saleh nah Wahyu 20 ayat 12 berkata sampai dengan ayat yang ke-15 dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tata itu lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya dan maut kerajaan maut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api itulah kematian yang kedua lautan api namanya dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan ia dilemparkan ke dalam lautan itu persiapan ketiga dalam memasuki kerajaan kekal adalah penghakiman terhadap orang-orang sesat yaitu orang-orang yang semasa hidupnya menolak penubusan kristus pada tahap ini orang-orang yang telah mati akan dihakimi menurut perbuatan mereka ditempatkan pada kematian yang kedua terpisah dari Allah dan kerajaan kekal serta dimasukkan ke dalam lautan api lautan api itu dilukiskan sebagai api yang kekal seperti dinyatakan dalam Matius 25 ayat 41 dan ia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya nyala dari hadapanku hai kamu orang terkutuk nyala ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya juga bisa dicek dalam Matius 18 ayat 8 jika tangan atau kakimu membuatmu berdosa potonglah dan buanglah itu lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan yang buntung atau pincang daripada mempunyai dua tangan dan dua kaki tetapi dibuang ke dalam api kekal hal yang bersifat kekal tidak dapat dimatikan dalam kekekalannya seperti yang dijelaskan dalam Matius 9 ayat 43 dan jika tanganmu menyesatkan engkau perenggalah karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka ke dalam api yang terpadamkan di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam ayat 45 sampai dengan 47 dan jika kakimu menyesatkan kau penggalah karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka 46 di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam 47 dan jika matamu menyesatkan engkau cungkilah karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah itu maksudnya kekekalannya dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka dimana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam jadi orang percaya memasuki kerajaan kekal sedangkan orang sesat dimasukkan dalam hukuman kekal juga kekal di lautan api neraka kekal di surga baru ataupun kekekalan pembahasan tentang neraka sebaiknya dimulai dengan pengertian istilah agar pemahaman selanjutnya menjadi lebih baik dan benar er sudarmo memberikan definisi sebagai berikut dalam perjanjian lama disebut kata seol yang dimaksudnya adalah suatu tempat bagi jiwa orang mati dalam perjanjian baru diterjemahkan hades artinya tidak pasti apakah seol adalah hukuman atau tempat semua orang mati dalam lukas 16 hades adalah tempat segala jiwa orang mati hanya berbeda keadaannya ada yang di pangkuan abraham jadi bahagia dan yang menderita sengsarana kata lain dalam perjanjian baru adalah gegena kata inilah yang tepat kalau diterjemahkan dengan neraka tempat penyiksaan orang terhukum kekal Beligre menjelaskan begini dalam bahasa asli perjanjian baru Yunani digunakan tiga istilah untuk neraka tartaros hanya satu digunakan dalam Alkitab sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melomparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman 2 Petrus yang kedua itu hades dijumpai sepuluh kali dalam perjanjian baru hades bukanlah nasib akhir dari mereka yang mati dengan menolak Kristus tetapi suatu tempat penyiksaan sampai mereka dibangkitkan untuk menghadap tahta putih penghakiman Allah penderitaan tersebut walaupun akan merupakan sesuatu yang sungguh terjadi namun bukan secara jasmani hades adalah tempat perpisahan dari Allah tanpa jalan yang bisa dihindari diantara kami dan engkau terbentang jurang atau mereka yang datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberanginya itu lukas 16 ayat 26 nah Gehenna yang ketiga jadi ada tartaros ada hades ada Gehenna menunjuk pada lembah himon yang pernah dijadikan tempat pengorbanan anak-anak Dewa Molok karena terletak di luar selatan Yerusalem ini merupakan tempat ideal untuk membuang sampah bahkan bangkai binatang dan mayat para pencahat pun dimusnahkan di sana Gehenna disebut lautan api dari setiap yang tidak ditemukan namanya di dalam kitab kehidupan itu dia dilemparkan ke dalam lautan api WU 20.15 istilah Gehenna itu dilanjutkan dijelaskan di sabda bisa dicek nanti Sudarmu memberikan komentar perihal Sheol dan Sheol tidak tepat kalau diterjemahkan dengan neraka akan tetapi lebih tepat jadi tempat dunia maut alam maut kekuasaan maut Hades juga bukan neraka melainkan alam maut bagi neraka dalam perjanjian baru terdapat kata-kata kata-kata disebut pulakeh atau abusos dan Gehenna dalam rangkaian kata-kata lautan api yang menyala-nyala oleh belerang dan kegelapan yang paling dasyat disitu tempat penderitaan hukuman kegelian Donald Guthrie penulis yang bagus ini memberikan penjelasan bahwa arti kata neraka ialah keterpisahan sebagaimana diunggalkan dalam perkataan aku tidak tahu dari mana kamu datang ialah dari hadapanku hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku di sorga dijauhkan dari hadirat Allah ialah arti neraka yang sesungguhnya nah neraka atau dunia orang mati dalam bahasa Ibran itu Sheol Yunani Hades dan Gehenna semuanya menunjuk pada wilayah orang mati sebutan yang pertama dan kedua biasanya terjemahkan dunia orang mati yang ketiga itu neraka saya ulangi Sheol Hades Gehenna merupakan hal bukan tempat yang disebut dengan neraka itu sendiri halte sama dengan Pirdaus yang menjadi tempat bagi orang percaya bukan kekekalan ataupun kerajaan kekal dalam kitab Wahyu terdapat penggambaran lebih jelas mengenai neraka khususnya berhubungan dengan penghakiman terakhir Wahyu 14 kebagian orang yang ditembus dipertentangkan dengan penghakiman akhir para penyembah binatang itu mereka di bawah murka Allah yang dasyat dan terasa minum dari anggur murkanya akan disiksa dengan api belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan anak domba nah sehubungan dengan neraka Sudarmo juga memberikan peringatan bahwa hidup orang di dunia ini merupakan waktu memiliki Allah dan melupakannya jadi bisa memiliki Allah dimiliki Allah bisa melupakan Allah juga Yesus memakai bentuk penyampaian yang ada jadi tidak memberi penilaian Sheolah atau Hades neraka merupakan tempat sampah dimana api terus menyala digunakan Yesus untuk mengajarkan tentang tempat akhir mereka menolak dia sebagai juruselamat bagi orang yang ada di Gehenna tidak lagi ada kesempatan untuk banding sesudah mereka menjatuhkan hukuman di tata putih semua orang yang menolak Kristus akan masuk ke sana maka laut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya dan maut dan kerajaan maut atau Hades menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya mereka dihakimi menurut perbuatannya masing-masing penghuni lautan maut dan kerajaan maut atau Hades dilemparkan ke dalam lautan api dan setiap orang yang tidak ditemukan tertulis namanya dalam Kitab Kehidupan dilemparkan ke dalam lautan api juga adanya neraka atau hukuman Allah itu menimbulkan pandangan atau pemahaman yang bertentangan jika hanya melihat dari sisi kasih Allah dan mengabaikan sifat-sifat lainnya Alkitab jelas terang sekali menyatakan bahwa orang yang tidak menerima krisis akan menerima hukuman dalam neraka neraka bukanlah kerajaan iblis dimana iblis akan memerintah para roh jahat beserta semua yang jahat tidak ada sedikitpun petunjuk dalam Alkitab yang menyatakan bahwa neraka adalah semacam persekutuan antara mereka yang berdosa dimana hidup masih berlangsung sama seperti di bumi adalah lucon bila ada yang mengajarkan agar kita siap-siap untuk hidup di neraka itu sebabnya keluarlah dan dari ketidaktahuan tentang maksud dan sifat dari neraka neraka adalah tempat para malekat yang jatuh dalam dosa Billy Graham memberikan komentar para malekat yang disebut di sini ialah mereka yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka jadi neraka adalah tempat tahanan bagi para malekat pemberontak sampai hari penghakiman mereka dalam 2 Petrus 2.4 disebutkan malekat-malekat yang telah jatuh dilemparkan ke dalam neraka Tartaros dan diserahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai penghakiman nah kata Tartaros tidak terdapat dalam bagian perjanjian baru lainnya menggambarkan rumah penjara malekat-malekat yang jatuh yang menunggu penyerahan dan penghukuman kekal Donald Guthrie menyatakan bahwa neraka adalah tempat yang berlawanan dengan sorga yang diperuntukkan bagi orang-orang yang dihukum alah neraka dianggap sebagai keadaan penghukuman yang terus-menerus loh ya dimana ulat bangkai tidak mati api tidak padam walaupun penggamaran ini jelas bersifat simbolik ya namun artinya adalah penghakiman yang berkesinambungan tanpa batas neraka penuh siksaan bagi orang kaya itu Lukas 19-19 dan seterusnya menyeberangi sungai pemisah antara sorga dan neraka dan tak terseberangi Lukas 16-26 tentu saja cerita ini memakai bahasa kiasan tetapi jelas bahwa neraka dan siksaan tidak dapat dipisahkan jadi empat istilah yang tepat untuk hukuman orang sesat ya pertama itu Seoul Seoul ini merupakan tempat sementara untuk orang dalam perjanjian lama tempat dimana peristiwa kebangkitan dimulai selanjutnya diadili tapi ini bukan neraka kekal ini hal untuk orang dalam PL yang kedua Hades ini orang sesat semua ya Hades merupakan tempat bagi orang-orang yang tidak selamat dalam perjanjian baru dalam kesengsaran menunggu kebangkitan untuk diadili pada pengadilan Tata Putih ini juga bukan lautan api tapi untuk orang PB yang tidak terima Tuhan kemudian Tartaros Tartaros menuju pada tempat dimana para malaikat jahat dilemparkan dan menunggu sampai penghakiman Tartaros adalah tempat khusus bagi para malaikat yang jahat malaikat ya dia punya tempat sendiri hal tersendiri namanya Tartaros kemudian Gehenna Gehenna merupakan tempat bagi orang tidak selamat sebagai akibat keputusan penghakiman yang telah diadakan sebelumnya bagaimanapun di Gehenna orang-orang Nusa tidak akan lenyap karena lautan merupakan bentuk hukuman kekal nah dari empat kesimpulan terkait neraka maka saya menyatakan demikian ada empat kesimpulannya pertama neraka adalah tempat namun yang lebih menonjol lagi adalah suatu keadaan penghakiman penghukuman pasti dilakukan Allah dengan sangat adil dan bersifat kekal yang kedua istilah neraka menunjukkan pada gagasan keterpisahan dari Allah yang ketiga setelah seorang meninggal dunia ia tidak langsung ke neraka tetapi berada di tempat penampungan satu tempat yang berbeda dengan neraka sesungguhnya keempat Tartaros merupakan tempat malaikat-malaikat yang jatuh dalam dosa yang menunggu untuk dihakimi guna menerima hukuman yang kekal baik kemudian timbul pertanyaan bagaimana sikap kita menanti masa kerajaan kekal Petrus menjelaskan hal-hal utama yang harus dilakukan sembari menanti masa kekekalan sebagaimana dijelaskan dalam satu Petrus 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke 11 ini merupakan ayat terakhir kesudahan segala sesuatu sudah dekat karena itu kuasa lay dirimu dalam menjadilah tenang supaya kamu dapat berdoa tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa berilah tumpangan seorang yang lain dengan tidak bersungguh-sungguh layanilah seorang yang lain sesuai dengan karuni yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karuni Allah jika ada orang yang berbicara baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah jika ada orang yang lain baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianunggurkan Allah supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai pemulihan dan kuasa sampai selama-lamanya amin yang pertama hidup kita harus dipenuhi kudus sehingga menjadi baik menjadi oke apakah itu lahir maupun batin hidup kita menjadi tenang dan terkendali yang kedua saling mengasih diantara sesama orang percaya baru keluar terhadap orang yang tidak percaya yang ketiga hidup mengintensifkan keterlibatan dalam pelayanan perkabaran injil sasarannya jelas penginjilan itu diberikan bukan kepada orang yang sudah terima Yesus tetapi kepada orang yang belum terima Yesus ini bukan Kristenisasi tetapi ini mengenapi Great Commission yang Tuhan inginkan bagi kita yang terakhir hidup melayani menjadi lebih baik bila mengintensifkan karuniakan rohani dari pekerjaan roh kudus sorry yang keempat jadi lihat potensi kemampuan kita untuk bisa menjadi lebih efektif kita bergerak dalam bidang itu maka yang terakhir hidup dikendalikan firman Allah agar tutur kata dan tindakan kita memuliakan Tuhan selalu saya kira presentasi saya cukup terima kasih selanjutnya saya serahkan kepada Brother John terima kasih Dr. Hanas untuk penyampaian materinya dan terima kasih untuk atensi-atensi pertanyaan yang sudah ada di kolom chat langsung saja akan saya bacakan pertanyaan pertama dari Bapak Pendeta Limatius Pak Hanas apakah dengan kita giat penginjilan dan penanaman gereja bisa mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua bukankah kedatangannya sudah direncanakan Allah berkaitan masa dan waktu dan tidak dipengaruhi oleh manusia baik sekali pertanyaan itu memang ada teks tadi yang saya baca mempercepat kedatangan hari Tuhan mempercepat disitu bisa dipahami sebagai dorongan sebenarnya itu lebih safe interpretnya terjemahannya dibanding memaksa Tuhan untuk datang segera jadi istilah mempercepat disitu lebih tepat kalau dipahami sebagai stimulation sebagai dorongan spiritual yang membuat kita tetap excited untuk melakukan penginjilan karena pintu anugerah itu masih terbuka dan kita tidak tahu kapan akan berakhir saya punya teman sahabat meninggal dunia tidak tahu apa karena covid atau karena memang sudah faktor usia tapi saya juga jadi shock seorang profesor begitu cepat meninggal apa arti dari semuanya ini ya memang covid ini menurut saya adalah masa waktu Tuhan banyak bicara kepada kita semua mengeneguhkan hamba Tuhan yang susah menderita sengsara dalam pelayanan karena Kristus akan datang kemudian juga mengingatkan kepada kita yang selalu sorry tidak bermaksud menyinggung Anda tapi ini menjadi stimulation buat kita money oriented hepeng chain money gitu ya untuk melihat kepada ada sesuatu yang bernilai abadi yang bernilai kekal dimana bila kematian itu datang maka tidak ada lagi kesempatan dan sebelum jadwal itu datang karena dia tidak pernah permisi ataupun juga delay maka siap-siap itu jauh lebih penting itu sebabnya yang dimaksudkan dengan mempercepat di sini saya lebih setuju sebenarnya kalau itu dipahami dimengerti sebagai stimulasi dorongannya tapi Tuhan itu secara teologi harus tetap dilihat dia independen merdeka tidak ada sesuatu yang bisa menggerakkan dirinya dari luar jika itu bukan menjadi sifat atau karakternya atau dalam rencana dan keandangnya terima kasih terima kasih Dr. Hanas untuk pemaparannya pertanyaan selanjutnya dari Bapak Pendeta Ali Matius pertanyaan kedua kalau sorga tempat yang kudus kenapa iblis bisa dialog dan datang ke sorga dan mendiskusikan serta meminta untuk menghancurkan kehidupan ayub apakah sorga yang dikisahkan di kitab ayub beda dengan sorga kekat tempat kediaman Allah ya konteksnya ini berbeda betul ini apa yang dinyatakan Bapak Pendeta Ali bahwa ini setelah iblis setan jatuh di dalam dosa yang sebelumnya tidak ada nama untuk setan atau iblis itu penjaga kemulian Allah itu jatuh kemudian dia melakukan perundingan untuk mencoba ayub ceritanya ini betul apa yang dikatakan ini namun apakah tekanan teks ini bicara tentang sorga yang bisa dimasukin oleh iblis bukan itu teks ini tidak menjelaskan penekanannya bukan ada di situ ini perlu pengkajian lebih lanjut bahwa statement kita harus pakem bahwa sorga itu tidak bisa dimasuki didiami oleh iblis ketika lucifer jatuh dalam dosa dia langsung dilemparkan untuk meninggalkan sorga itu pernyataan alasan yang kuat begitu suci dan kudusnya Allah maka yang menjadi kesimpulan saya pertama ini bukan sorga yang dimaksudkan itu sendiri sehingga teks ini perlu dikaji lagi perlu dikaji lagi tapi mungkin kalau ini ingin menjelaskan tentang negoisasi antara iblis dengan Allah itu untuk memberikan penguatan peneguhan bahwa betul si Ayub itu orang yang berkenan kepada Allah itu bisa dipahami jadi memang terkadang teks itu perlu dilihat makna utamanya bukan pada kata-katanya bisa saja terjadi bahasa itu dupennya kesalahan terjemahan ataupun juga mungkin makna yang terkanung dalam teks itu belum ditangkap utuh seperti contohnya itu salah satunya waktu yang lalu saya jelaskan dimana Yesus itu setelah dia bangkit dari antara orang mati sebenarnya dia tidak pernah melakukan penginjilan kepada dunia orang mati gitu ya ada kata-kata yang dipakai oleh lembaga kitab Indonesia yang sebenarnya itu dalam naskah asli itu tidak ada kata-kata itu tetapi ditambahkan begitu ya ini menarik mungkin bukan hanya kes ini tapi teks-teks lainnya juga perlu dikumpulkan yang membingungkan kemudian kita perlu clarify dalam arti penjelasan lebih lanjut ya supaya umat juga bisa melihat itu secara komprehensif jadi itu hal yang berbeda yang pertama maksud teks itu tidak menunjuk bahwa iblis itu keliaran di sorga tapi tekanan utama teks yang Bapak maksudkan ini adalah untuk memberikan pembuktian bahwa Ayub itu orang yang dikenan oleh Allah yang kedua ini perlu dicek lagi apakah istilah sorga itu paling cocok untuk terjemahannya terima kasih ya terima kasih Dr. Anas untuk kecerahannya pertanyaan selanjutnya dari Bapak Amiruddin Sihombing Dr. Anas mau tanya Wahyu 21 ayat 21 ada 12 pintu gerbang Yerusalem baru maknanya apa ya dan kedua di ayat 12 disebut di pintu atas tertulis masing-masing dari nama 12 suku Israel dan di ayat 14 batu dasar ada 12 tertulis masing-masing 12 nama rasu anak domba maknanya ini apa terima kasih secara spiritual bisa dipahami dimengerti bahwa Israel tetap tidak bisa dihindari dari sejarah selalu terkait terkoneksi apakah itu dari keberimanan Abraham setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa yang sangat menoncol kemudian milenium kemudian kekekalan jadi ini hemat saya tidak ada makna-makna tertentu sebenarnya tidak ada makna-makna tertentu ini semacam review ataupun mengingat kembali bahwa kedua belas suku itu memiliki nilai memiliki nilai historis yang tetap mendapatkan penghargaan dan penghormatan di mata Allah hanya itu yang bisa saya pahami yang bisa saya jelaskan angka-angka itu tidak bisa diterjemahkan secara spiritual terus juga apa namanya jenis-jenis dasar daripada kelima batu ataupun juga pintu-pintu juga tidak bisa dipahami sebagai alegori itu sesuatu yang real dalam artian tidak perlu diterjemahkan pintu itu apa terus dua belas suku itu ada apa kemudian dua belas tertulis masing-masing dua belas nama itu ada apa itu nilai historis nilai historis dari dulu sampai kepada kekekalan itu saja yang bisa saya pahami tapi makna yang lebih daripada itu kalau diterjemahkan secara figuratif perlambang saya belum menemukannya terima kasih ya terima kasih dokter hanas untuk pencerahannya pertanyaan selanjutnya dari bapak soneta siahaan dokter hanas apakah pertobatan masal juga termasuk suatu warning bahwa kerajaan alas sudah dekat apalagi sekarang penginjilan sudah bisa dilakukan dengan teknologi lewat satelit jadi injil sudah disebarkan sampai ke ujung-ujung bumi lalu apakah perbedaan kerajaan anaknya dalam kolosis 1 ayat 13 dan kerajaan bapak dalam matius 26 ayat 29 dan kerajaan sorga matius 4 ayat 17 terima kasih iya jadi ini ada dua pertanyaan sebenarnya setuju sepakat dengan Pak Sonetaya bahwa bukan pertobatan masal pertobatan masal itu kalau kita cekan kita sebut sebagai tuayan raksasa itu nanti dalam masa milenium akan terjadi pertobatan yang luar biasa karena yang bersaksi bukan lagi orang biasa tetapi yang bersaksi itu adalah Henok dan Elia yang mengalami mujizat pengawetan kemudian 144.000 orang dimaterakan mewakili 12 suku bangsa Israel 1 suku 12.000 dan mereka semua menjadi syahid mati kemudian malekat melakukan penginjilan tuayan besar-besaran itu yang bisa kita lakukan sekarang ini penerimaan Yesus secara pribadi sebenarnya saya katakan begitu media yang ada ini memang adalah cara Tuhan untuk mengkoneksikan kita dengan dunia menjangkau mereka bagi Kristus di akhir perkulian saya di Unsyari Pidayatulah dalam konferensi maka satu hal yang masih hangat diingatan saya adalah kita harus berbicara dan menggunakan media untuk mengkomunikasikan apa yang kita yakini kita sebagai orang percaya teknologi ini harus dimanfaatkan dan jangan diabaikan ini sesuatu yang Tuhan berikan supaya bisa menjangkau banyak orang lagi apa perbedaan kerajaan Allah dan kerajaan Bapak dan kerajaan Sorga kalau Matius itu kan lebih melihat Kristus sebagai Raja saya kira sama kerajaan Bapak dan kerajaan Sorga kalau Kolose itu lebih kepada apa namanya filsafat filsafat yang kosong penekanan makanya lebih menekankan kepada kerajaan anaknya lebih kepada pribadi Yesus Kristus bahwa Yesus Kristus itu lebih tinggi lebih mulia bahwa Kristus itu jauh lebih bernilai dibanding dengan semua filsafat filsafat nah Kristus memberikan penguatan itu sebenarnya kalau bisa kita lihat di dalam kolose pasal yang kedua kita lihat kolose pasal yang kedua itu lebih jelas bicara tentang kepunuhan hidup dalam Kristus makanya Kristus menjadi menonjol istilah yang dipergunakan oleh kerajaan anaknya ayat 6 dan seterusnya kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita karena itu hendaklah hidupmu di dalam dia hendaklah kamu berakar dalam dia dan dibangun di dalam dia hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah digarikan kepadamu dan hendaklah hati memilih pada iman syukur perhatikan ayat 8 hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan yang palsu menurut ajaran turun-tumurung dan roh dunia tetapi tidak menurut Kristus sebab dalam dialah berdiam seluruh secara jasmania seluruh kepenuhan ke Allah dan kamu telah dipenuhi dalam dia dialah kepala semua pemerintah dan penguasa jadi penekanan daripada kitab kolosio ini lebih kepada Kristus itu sebabnya tekanannya itu istilah yang dipergunakan adalah kerajaan anaknya kepentingannya berbeda tapi tujuannya sama ya terima kasih ya terima kasih dokter Hanas untuk pencerahannya ada pertanyaan dari Bapak Kalfi Sinan tetapi dibilangnya sudah dijawab oleh dokter Hanas ya waktu dan tempat saya persilahkan bagi Bapak Ibu ingin bertanya langsung dengan dokter Hanas ya selamat malam selamat juga ya terima kasih dokter Hanas melalui penyampaian tentang eskatologi 10 dimensi ini kita mendapatkan pengajaran-pengajaran yang alkitabia yang baru dan pemahaman-pemahaman yang baru menurut saya yang memperkaya pengetahuan saya tentang alkitab sehingga pada akhirnya kami Hapak Mbak Tuhan tidak salah lagi menyampaikan tentang kebenaran sesuai konteks alkitabia kepada jemaat lalu kita mendapat penahaman yang baru tentang surga tentang kekekalan lalu sesungguhnya Allah itu selalu mendatangkan yang baik yang positif dan tidak ada yang keliru tidak ada yang negatif itulah yang telah memberkati saya secara pribadi yang saya mau tanya ini di dalam kejadian fasal 3 Pak kejadian fasal 3 ayat 24 pada waktu itu manusia pertama dan kedua Adam dan Hawa jatuh lalu mereka di menghalau manusia itu dari taman Eden lalu diberinya serafim mereka untuk menjaga tempat itu supaya manusia tidak tidak datang lagi untuk mengambil buah dari pohon kehidupan itu yang saya mau tanya Pak bukankah taman Eden ini real nyata yang yang ada di timur tengah sana atau ini gambarannya sampai harus serafim atau melekat yang menjaganya supaya manusia jangan lagi datang ini maksud saya yang saya mau tanya tentang ini Pak kenapa harus melekat sedangkan ini kan taman Eden yang real Pak lalu apa maksud dari pohon kehidupan buah kehidupan itu bentuk buah dan kira-kira apa maksudnya apakah buah seperti yang real buah yang kita kenal ada buah apel dan sebagainya mohon pencerahannya Pak terima kasih ya coba saya buat kerangka berpikirnya dulu ya ini real taman Eden itu bukan taman figuratif tapi itu taman yang ada di bumi itu pernah ada di bumi kalau kita belajar secara eskaton ada periode pemerintahan kristus salah satunya kan ini yang kemarin kita pelajari itu jadi taman Eden itu satu keadaan di bumi bukan di surga namun ini sudah punah nah kenapa dalam kesempatan kejadian 3 ayat 24 ini dikatakan begini ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur di taman Eden itu ditempatkan nyalanya beberapa kerup dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan gitu kan untuk memprotek tempat itu waktu itu kan nah kalau ditanya buah apa yang dimaksudkan disitu kalau kita lihat kejadian disini ayat 6 itu pasal 3 perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya lalu pohon itu menarik hati karena memberi pengertian lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya nah saya memahami bahwa ini betul-betul tes buah real bukan buah yang lain itu bisa dipahami sebagai makna literal normal nah saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu dalam berteologi kejadian 1-11 ini adalah kunci mengapa saya katakan kunci yang diobok-obok yang dirusak yang diganggu terus untuk menggoyang kebenaran firman Allah ini adalah bersifat absolut yang disebut dengan ineransi atau ketaksalahan Alkitab bahwa Alkitab itu 100% salah bahwa Alkitab itu 100% benar dalam maksudnya dan dalam naskah aslinya cara menghancurkan pemahaman pernyataan ketidaksalahan Alkitab atau ineransi itu adalah menolak kejadian 1-1 kejadian sebelah sini mengapa karena bagaimana mungkin Musa itu memahami mengerti tentang sejarah padahal dia tidak lebih hebat daripada Adam yang lebih patut menulis kitab kejadian ini adalah Adam dibanding dengan Musa nah itu sebabnya susah dipahami oleh kelompok-kelompok tertentu kalau kitab kejadian ini ditulis oleh Musa yang umurnya jauh lebih muda dibanding dengan Adam itu sendiri tetapi kita sebagai orang-orang Injili meyakini bahwa kebenaran itu datangnya dari Allah yang diwajukan kepada para nabinya sehingga nabinya tidak akan pernah mungkin salah menulis karena itu dikontrol oleh berkudus nah itu sebabnya saya katakan tadi pertanyaan Bapak saya lebih cocok untuk melihat bahwa itu sesuatu yang dimana sebagai literal normal artinya benar-benar pohon bukan yang lain buah dari pohon yang betul-betul ada buah dari pohon jadi tesnya itu adalah makan buah pohon tidak dimana sebagai sesuatu yang figuratif terima kasih ya terima kasih Dr. Hanas untuk pencerahannya pertanyaan selanjutnya di kolom chat dari Ibu Teti Simanjunta Shalom selamat malam Pak Hanas Bang Hurni Sorga Baru dan Bumi Baru yaitu nama-nama yang tertulis dalam buku kehidupan orang yang dibaptis dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus termasuk kongni surga dan bumi baru berarti ya Pak masalahnya itu kekuatan strong point kekuatan utamanya ataupun juga yang saya maksudkan itu kalau kita melihat saya tidak bermaksud ini kebenaran yang bersifat uphold tapi ini satu pendekatan berpikir orang untuk mendapatkan kesempatan ataupun juga orang itu tertulis dalam kitab kehidupan kuncinya adalah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi apakah orang itu dibaptis atau tidak maka ada pertanyaan lanjutan bila orang itu terima Yesus secara pribadi kemudian dia mati dia mendapatkan hidup yang kekal yang tahu nama orang itu dalam kitab kehidupan kan hanya Tuhan tetapi kita bisa tahu orang itu mendapatkan hidup yang kekal dengan tanda-tanda pridik-pridik salah satunya terima Tuhan secara pribadi nah kedua saya tidak mengabaikan baptisan tetapi baptisan bukan syarat untuk memperoleh surga baptisan adalah tanda ketaatan yang menjadikan orang mengambil keputusan untuk mati dalam dosa bangkit untuk hidup yang kekal ketika ada di baptis mengakui Yesus mati mengakui Yesus bangkit terus menyatukan dirinya menjadi sama dengan anggota tubuh Kristus lainnya di seluruh dunia kemudian mengikatkan diri dalam satu gereja lokal setidaknya ada enam daripada makna baptisan yang disampaikan tadi namun saya juga tidak sepakat jika ada orang yang sudah lahir baru tidak memberi di baptis saya lebih setuju lebih sepakat kalau yang disebut dengan baptisan itu diberikan kepada orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Yerus selamat pribadi nah dalam gereja-gereja tertentu ada namanya baptisan anak saya tidak mengembatkan ada baptisan anak ada baptisan dewasa lagi katanya oke lah baptisan anak itu ternyata lebih dipahami sebenarnya penyerahan anak kepada Tuhan dan juga sekaligus sebagai berita kepada bapak dan ibunya ataupun juga orang tua rohaninya untuk menjaga dan mendidikan anak terima kasih selanjutnya brother John silahkan ya terima kasih dokter Hanas untuk pencerahannya pertanyaan selanjutnya dari ibu Sriati shalom pak dokter Hanas dalam wahyu 21 ayat 3 mengatakan lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka dan seterusnya apakah ini ada relevansi dengan dia bapak kami yang mengatakan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga apakah benar jika ada yang mengatakan sorga itu akan terjadi di bumi atau bagaimana tepatnya Pak Hanas terima kasih penjelasannya relevansinya dengan doa bapak kami iya begini doa bapak kami itu kan ditujukan kepada murid-murid doa bapak kami itu ditujukan kepada murid-murid dimana murid-murid itu bukan hanya berpikir secara spiritual tetapi juga berpikir secara physical physical yang dimaksudkan disini adalah kehidupan yang freedom waktu itu kan mereka masih ada dalam penjajahan belum merdeka nah Kristus mengkoneksikan bukan hanya terkait dengan hal yang bersifat teokratis dimana Allah memerintah langsung yaitu pemerintahan Allah tetapi juga Kristus mengejarkan tentang sesuatu yang bernilai spiritual langsung saja kira-kira relevansinya bagaimana dengan doa bapak kami begini akan dimulai itu dengan apa bapak kami yang di sorga doa doa ini ingin menekankan satu bahwa setiap orang hanya bisa berdoa kepada Allah itu apabila dia menjadi anak-anaknya dimana Kristus menjadi Bapak Tuhan menjadi Bapak makanya Bapak kami yang di sorga itu relevansinya yang kedua dikuduskanlah namamu yang kedua orang itu hanya bisa berdoa bersekutu membangun hubungan dengan Allah apabila Kristus dihargai dihormati di dalam kehidupan orang itu ini tekanan Yesus kepada murid-muridnya yang juga kita pakai selalu Bapak kami yang di sorga dikuduskanlah namamu yang ketiga datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga nah kerajaan yang dimaksudkan disini apa kerajaan milenium itu nah kerajaan milenium itu artinya apa Kristus berkuasa 100% makanya dikatakan di bumi seperti di sorga sorga yang dimaksudkan disini apa milenium pemerintahnya dilakukan oleh Kristus yang betul betul pemerintahan itu direct yang tidak bisa dihalangi dirintangi satu pemerintahan lebih menunjukkan kepada Kristus yang berkuasa mengatur menata segala yang terjadi dalam kehidupan ini datanglah kerajaanmu dibunuh seperti di surga kemudian yang keempat berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya nah ini Kristus berbicara tentang apa hal yang bernilai fisikal makan kebutuhan day to day dan ini menarik kalau kita cek dalam kisah parasul pasal 2 salah satu konsep atau cara church grow gereja bertumbuh itu ternyata makan-makan kami pernah dulu di gereja kotbahnya selama satu bulan tentang apa eat makan kok bisa iya karena kisah parasul pasal yang kedua itu salah satu kebenaran yang diangkat adalah soal makan makan itu harus diperhatikan tiap-tiap hari mereka berkumpul dalam rumah ibadah dan juga mereka bergilir makan dengan gembira dan sukari terus berikanlah kami pada hari ini makanan yang kami yang secukupnya dan ampunlah kami yang kekasih ke kami seperti kami juga mengampuni seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami bicara tentang apa pengampunan kenapa kok ini perlu pengampunan karena begini tidak mungkin orang yang sudah terima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu tidak memberikan pengampunan salah satu barometer orang itu memberikan pengampunan kepada orang lain dia sudah mengalami pengampunan dari Kristus nah pengampunan ini masalah spiritualitas yang paling tinggi di dalam kehidupan orang percaya adalah mengampuni kemudian jauhkanlah kami daripada yang jahat karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemudian sampai janganlah membawa kemudian pencobaan tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemudian sampai selamat artinya apa doa ini ingin menekankan protection dari Tuhan bahwa sebagai orang yang berdoa bersekutu dengan Allah sebenarnya tidak bisa show tidak bisa arogan untuk confirm dengan iblis tanpa perlindungan kasih dan kuasa Tuhan sebab yang punya kuasa langit dan bumi yang punya kemuliaan langit dan bumi termasuk di dalamnya kuasa supernatural perol itu hanyalah Kristus itu sendiri ya terima kasih ya terima kasih dokter Hanas untuk pencerahannya bagi bapak ibu saudara-saudari sekalian yang ingin bertanya langsung dengan dokter Hanas waktu dan tempat saya persilahkan silakan bagi bapak ibu saudara-saudari sekalian yang ingin bertanya langsung dengan dokter Hanas saya persilahkan waktu dan tempatnya ada pak Adi ada sister kita nih ya oh siapa ibu Teti silahkan ibu saya ya dok Adiyana ibu Adiyana ya silahkan ibu Adiyana terhanas saya beberapa waktu ini melihat di grup PA peristiwa-peristiwa ini di luar dari langit dan bumi yang baru bapak ya dok karena ini kan sesi terakhir ke zaman tentang pengangkatan ini rapture ya dok itu ada anak-anak yang katanya mendapat penglihatan tentang pengangkatan ini kemudian saya sempat berpikir penglihat juga ada beberapa film yang menceritakan tentang pengangkatan jadi orang itu tiba-tiba hilang tapi hanya tertinggal bajunya saja jadi sebenarnya rapture itu bagaimana sih dok ya mungkin kita ada yang tertinggal saya tanyakan lalu ya dok ya terima kasih baik ibu saya jawab langsung ya jadi ada banyak pandangan tentang rapture ini tetapi kejadiannya sekiranya sama hanya waktunya yang berbeda-beda dipahami jadi rapture itu dia kan dalam naskah Yunani itu tentang pengangkatan itu pengangkatan itu dipergunakan kata harpazo meta dari akar kata harpazo dalam bahasa Yunani mengambil mencurig mengambil menculik merampas yang diartikan negatif dulu ya artinya satu tindakan yang begitu kuat itu maknanya dengan kekuatan artinya satu tindakan yang tidak bisa dihalangi dirintangi oleh siapapun nah rapture ini kenapa harus terjadi karena ini merupakan master plan ala yang disebut dengan define tim table tabel kerja Tuhan tabel kerja Tuhan waktu kerja Tuhan salah satunya itu adalah pengangkatan dimana orang percaya itu yang mati akan dibangkitkan orang yang hidup akan diubahkan dan peristiwa ini benar kalau kita cek dalam satu tersendikah 4 ayat 13 ayat 18 itu bukan hanya nasihat penghiburan semata tetapi satu peristiwa yang betul-betul terjadi saya sudah membahas 1 Thessalonica 4 ayat 13 sampai 18 kemudian 1 Korintus kemudian Yohanes itu tiga teks saya jelaskan dalam eksposisi dalam pertemuan dalam sesi khusus tentang pengangkatan dimana pengangkatan ini merupakan satu peristiwa orang percaya di bumi itu diangkat dimana Yesus datang di angkasa membawa dia ke sorga di sorga itu terjadi yang namanya pesta pernikahan anak domba pesta pernikahan anak domba ini bukan parti atau kawin duniawi tapi pesta pernikahan ini perkawinan yang menunjukkan bermakna adanya satu hubungan yang tidak terpisahkan lagi antara kristus kristus dan jemaat dalam budaya yahudi itu ada yang namanya pertunangan orang sebelum nikah tunangan itu budaya yahudi kemudian prianya pergi dan mempersiapkan diri untuk datang kembali untuk melakukan pernikahan begitu ketika pernikahan itu berlangsung maka tidak ada perpisahan atau perceraian kehidupan selama-lamanya itu akan terjadi jadi kehidupan selama-lamanya akan terjadi itu dimulai ke atas waktu rapture waktu rapture nah di rapture itu ada beberapa peristiwa yang terjadi salah satunya itu adalah pembagian mahkota pembagian mahkota dimana anak-anaknya akan mendapatkan kesempatan atau peluang untuk memerintah dalam kerajaan seribu tahun begitu ya nah ada tiga waktu yang pertama rapture itu terjadi sebelum tribulasi masa khususan besar yang kedua di tengah-tengah tribulasi yang ketiga di akhir tribulasi yang keempat itu di antaranya gitu ya di antaranya nah saya ada pada posisi disebut dengan pre-tribulation view bahwa pengangkatan gereja itu terjadi sebelum tribulasi tapi kalau ada teman-teman sahabat yang berbeda tentu saya sangat memberikan penghargaan penghormatan bagi saya doktrin yang tidak boleh berubah cuma satu Yesus satu-satunya juru selamat ya bukan berarti yang lain boleh berubah tidak tetapi kalau kita melihat dari perspektif yang berbeda no problem buat saya kita harus memberikan penghargaan penghormatan terhadap denunasi masing-masing tetapi yang tidak boleh kita rubah adalah Yesus satu-satunya juru selamat mengapa saya ada pada posisi pre-tribulation view bahwa pengangkatan gereja itu sebelum tribulasi karena wahyu 3.10 bahwa tribulasi itu masa satu peristiwa yang tidak bersifat lokal tetapi bersifat universal berlaku di seluruh dunia dan itu satu penderitaan yang begitu hebat terjadi sampai masa tujuh tahun itu satu kali tujuh masa itu berarti satu kali tujuh tahun itu merupakan masa yang harus dibagi dua tiga setengah tiga setengah artinya periode kedua tiga setengah tahun kedua itu periode kedua itu merupakan masa yang lebih dasyat lebih hebat dibanding dengan tiga setengah tahun pertama begitu nah penglihatan anak-anak itu apakah benar maka yang saya mau katakan dalam kesempatan ini saya tidak ada komen terhadap tersebut tapi yang bisa saya sampaikan begini penglihatan harus dipahami sebagai sesuatu yang tidak menghasilkan wahyu baru tidak menambahkan kitab perjanjian lama dan perjanjian baru yang jumlahnya 66 penglihatan bisa dipahami sebagai epignosis ini bahasa injilinya bahasa karismatiknya kan penglihatan epignosis itu apa pengetahuan segala pengetahuan yang tidak didapat di bangku kuliah tetapi diakibatkan karena kedekatan dengan Tuhan satu pesan khusus apakah itu bisa terjadi saya mempercayai itu bahwa Tuhan dalam epignosisnya bisa memakai anak kecil untuk menyampaikan pesan-pesan Allah tapi kalau itu merupakan bunga tidur bisa juga bisa juga tapi kalau itu memang merupakan pesan dari Allah secara langsung bisa juga intinya apa intinya rapture itu pasti akan terjadi dan penggambaran tentang seluruh hal yang terkait dengan tubuh manusia yang bersifat fisikal ini anting jam pakaian akan tertinggal begitulah kondisi yang akan datang termasuk asam mata bersifat fisikal jadi yang diangkat cuma apa tubuh manusia yang sudah diubahkan saya kira begitu terima kasih Pak Hanas halo sebelum teman-teman lain Pak Hanas saya Pandeta Calvin pertama-tama saya mau lab duluan karena kami ada ibadah keluarga Pak ya shalom shalom lalu tapi terima kasih untuk seminar atau webinar yang materi-materi yang sudah disampaikan Bapak selama ini khusus tentang eskatologi memfreshkan kembali pemahaman kita dan khususnya saya di dalam mengajarkan eskatologi ini dan posisi saya sama seperti Bapak saya berpegang kepada Matius 24 ayat 21 ayat 22 dan Luke ayat 22 bahwa waktu orang-orang pilihan alat dipersingkat jadi kita tidak masuk keberikutnya tapi teman-teman lain juga tidak menutup kemungkinan seperti tadi Bapak katakan semua kita punya pemahaman yang baik terima kasih Pak nanti kita ketemu di harapan ini ya siap terima kasih terima kasih kepada semua rekan-rekan saya yang peserta webinar terima kasih saya mohon maaf saya pamit karena kami ada ibadah keluarga terima kasih terima kasih untuk kehadiran kontribusinya partisipasinya Panas izin bertanya bisa boleh silakan dalam perkawinan pesta anak domba alat Pak tadi kan dikatakan itu bukan seperti perkawinan di dunia ya Pak tetapi itu adalah semacam pernikahan artinya mempelai laki-laki yang adalah kepala gereja krisis dengan umatnya apakah konteks ini berhubungan dengan Efesus 5 ayat 32 saya bacakan rahasia ini besar tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan kristus dan jemaat ya dikatakan rahasia ini besar Pak lalu yang ayat 33 mungkin ada dua pertanyaan Pak apakah miniatur di dunia ini artinya sebuah keluarga itu nantinya di perkawinan anak domba itu Pak makanya rumah tangga itu Tuhan begitu konsen Pak karena di ayat 33 bagi kamu masing-masing berlaku kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya jadi dikatakan rahasiannya besar hubungan Yesus dengan jemaat dan perkawinan anak domba Allah artinya apakah ada hubungan juga tentang keluarga keluarga anak-anak Tuhan di muka bumi ini Pak mohon pencerahannya Pak terima kasih iya jadi yang disebut dengan misteri itu apa gereja itu apa ya kalau kita sekarang ini mau dagang iklan dulu kan iklannya itu banyak kalau mau dagang ya iklan webinar kan harus ada iklan juga kan itu ada tim kita itu brother kita yang kasih iklan 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 webinar ini ini promonya sudah ada dulu ya nah gereja itu tidak ada promonya tiba-tiba muncul begitu loh tiba-tiba muncul dalam perjanjian lama itu tidak ada tanda-tanda bahwa akan muncul gereja itu tidak ada itu yang disebut dengan apa misteri 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 dalam artian apa muncul yang tidak pernah disinggung sebelumnya yang kedua misteri itu artinya apa sesuatu yang berabad-abad lamanya yang tidak dipahami dan mengerti bagaimana solusinya atas manusia berdosa ini ternyata kristus datang dan itu berita yang harus disampaikan sesuatu yang bersifat misteri yang ketiga memang betul bahwa hubungan kristus dengan jemaat itu menggambarkan di menggambarkan sesuatu yang tak terpisahkan yang menjadi sakral dalam pernikahan kristen dalam pernikahan kristen dalam artian begini bahwa pernikahan itu sekali untuk selama-lamanya kecuali maut yang memisahkan kristus itu menebus dosa manusia untuk bisa mendapatkan manusia yang semestinya tidak mendapatkan kehidupan kekal nah begitu pula penggambaran ini harus ada di dalam kehidupan keluarga bahwa seperti kristus mati mampu menerima apa adanya umatnya itu yang pertama yang kedua umatnya hanya punya tanggung jawab untuk hidup kudus dan tak berjaca di hadapannya maka dalam pernikahan pun juga tidak ada perpisahan atau perceraian walaupun faktanya itu ada begitu kan bahasanya gini pernikahan itu masalah pernikahan tidak bisa diselesaikan dengan pernikahan masalah pernikahan tidak bisa diselesaikan dengan pernikahan tapi bagaimana kalau pernikahan itu sudah diselesaikan dengan pernikahan nah itu butuh gajian khusus lagi yang tidak bisa diselesaikan dalam beberapa menit ini idealnya untuk bisa menjadi kesaksian yang baik maka tidak ada orang yang punya masalah dalam pernikahan menyelesaikannya dengan pernikahan juga jadi sekali untuk selama lamanya begitu ya nah ini menarik karena Yesus mengajarkan Paulus memberi penguatan bahwa menderita itu adalah bagian daripada karunia maksudnya gimana apakah dalam pernikahan ada penderitaan ada contoh waktu menikah kondisi fisik pasangan kita oke oke tidak ada masalah sering dengan waktu dia mengalami cacat yang mungkin saja akan berpengaruh terhadap rumah tangga ya nah dengan demikian apa yang harus kita lakukan menerima dia dengan utuh di awal pernikahan tidak ada tanda-tanda pasangan ini menyeleweng tetapi seiring dengan waktu terjadi hubungan lawan jenis di luar pernikahan tahu sendiri maksudnya apakah itu bisa menjadi penyebab percayaan jawabannya tidak seperti kristus memberikan pengampunan seperti kristus mati dan tidak pernah menolak umatnya demikian suami terhadap istrinya saya gak tahu webinar ini pertanyaannya kok begini jadi bahasa kerennya beruntunglah para istri yang menikah dengan pria yang takut akan Allah kenapa? karena tidak akan ada perceraian walaupun mungkin walaupun mungkin ada perpisahan tapi tidak akan pernah ada perceraian perpisahan itu bisa disebabkan karena apa? satu karena ada kasus-kasus tertentu menunggu waktu pemulihan dua karena pekerjaan jarak dan sebagainya ini bisa saja terjadi ya saya melihat ini sesuatu yang memang sedang terjadi di mana-mana secara khusus di Indonesia yang menjadi sorotan tidak ada penyelitian tidak ada judgment tidak ada judgment yang pertama itu melanggar hukum Allah jika dilakukan perceraian itu yang kedua itu apa? merusak kesaksian merusak kesaksian dan yang ketiga itu mendiskualifikasi orang di dalam pelayanan terima kasih terima kasih saya ada saya ada pada posisi kalau mengomentari Yudas karena ada perdebatan sorga atau neraka saya ada pada posisi tidak mendapatkan hidup yang ketiga kenapa? karena ada teks yang menyatakan lebih baik orang seperti Yudas tidak terlahir terus timbul pertanyaan kalau Yudas tidak terlahir maka tidak ada karya keselamatan itu bukan hukum kita yang pasti keselamatan itu pasti terjadi tetapi kalau itu jatuh pada diri Yudas itu menjadi keputusan Yudas jadi saya ada pada posisi itu tidak pada posisi membela Yudas tetapi ada keyakinan hidup yang kekal tidak dimiliki oleh Yudas terima kasih ibu Teti mungkin iya pak iya saya dengarin gak pak? oke dengar iya selamat malam tadi juga sama saya seperti bapak yang menanyakan mengenai kok bisa ya Musa menulis tentang bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi emang lima buku lima kitab kejadian keluaran imamat bilangan ulangan itu buku Musa kemudian saya berpikir kenapa kalau dari keluaran sampai ke ulangan ya Musa sudah hidup sudah ada begitu terus saya berpikir saya baca 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 Alkitab terus saya menemukan begitu ketika di Gunung Sinai Musa kan naik bertemu dengan Allah dan disana dia ada 40 hari 40 malam terus bincang-bincang terus saya pikir 40 hari 40 malam bincang-bincang sudah banyak cerita sudah banyak sejarah begitu ya mungkin iya pak jadi saya berpikir seperti itu pasti Tuhan sudah bercerita bagaimana dia menciptakan bumi ini bagaimana dia juga menciptakan Adam dan lain sebagainya karena Tuhan kan memorinya kan tidak seperti kita pasti bisa semua diceritakan sampai pada Musa diutus menjadi apa yang membawa umat Israel keluar dari Mesir benar gak sih pak kira-kira yang saya pikirkan ini begitu ya makasih Pak Anda sehat malam ada mata kuliah namanya Bibliologi Bibliologi ilmu yang mempelajari tentang Alkitab ya termasuk di dalamnya Nanti kita akan sampai disana pada satu topik besar tadi saya lagi mikir mungkin judulnya kebenaran absolut yang tidak pernah berubah mungkin itu judulnya Buka kurung Luji keluaran keluaran 20 ayat 18 disitu ditulis Musa naik ke Gunung Sinai 40 hari 40 malam begitu ya betul ini yang saya begini bahwa Alkitab itu ditulis ada yang langsung seperti regulation bawah yuan bawah yuan langsung ada yang berdasarkan sejarah kemudian ditulis begitu ya jadi yang saya mau sampaikan dalam kesempatan ini bahwa Alkitab itu ditulis masih dalam intervensi manusia tapi kita mempercayai dalam kuasa apakah itu waktu di Gunung Sinai selama 40 hari Tuhan berbicara secara penuh kepada Musa saya tidak berani mengatakan begitu karena tidak ada data di dalam Alkitab bahwa mendapatkan melayu selama 40 hari itu sebutlah begitu ya untuk menulis kejadian sampai ulangan tidak ada data seperti itu tetapi bisa saya pahami bahwa Musa mendapatkan pewahyuan dari Tuhan revelation bisa menulis Alkitab itu ya kita percaya ya salam ya kan masih ada waktu sekitar 3 menit ya terima kasih dokter Hanas untuk pencerahannya selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat dari Bapak Anton Porosi dokter Hanas dalam kitab kejadian 2 ayat 9 ditulis bahwa ada 3 pohon yang ditempatkan di Taman Eden sebagai pohon salah satunya pohon kehidupan dalam penjelasan Pak Hanas bahwa Taman Eden adalah taman real dan bukan figuratif pertanyaan saya apakah pohon kehidupan yang ada tersebut juga real atau ada makna lain dua apakah ada korelasinya dengan wahyu 22 ayat 14 terima kasih mohon percerahannya dokter Hanas iya pohon kehidupan itu kan tes sebenarnya tes di dalam kitab kejadian terus kalau kita melihat wahyu ini 22 ayat 14 apakah ada korelasinya dengan pohon kehidupan itu jadi gini memahami alkitab itu memang perlu ada sistematikanya kitab kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 2 secara penuh itu disebut dengan pradosa jadi sama sekali itu tidak ada kaitannya dengan dosa tidak ada kaitannya dengan dosa anda cek kejadian 1 sampai 2 itu clean tidak ada dosa nanti kejadian pasal 3 sampai wahyu 20 itu present dosa dosa dihadirkan disitu diceritakan panjang lebar tentang dosa nanti kejadian 21 sampai 22 itu pasca dosa jadi tidak ada bicara tentang apa tentang dosa selesai sudah dosa itu di kejadian pasal 3 mulai dari pasal 3 sampai dengan wahyu pasal 20 21 22 sama sekali tidak bicara tentang dosa apakah pohon kehidupan yang dimaksudkan dalam kejadian 22 ayat 14 itu pohon kehidupan yang bermakna figuratif karena ingat bahwa di dalam kekekalan itu kita tidak butuh lagi yang namanya makan minum makan minum itu sudah selesai bagi body Christ atau church waktu rapture begitu ya makan minum itu masih terjadi dalam milenium tapi bagi yang diperintah bukan bagi yang memerintah begitu nah pohon kehidupan yang dimaksudkan di dalam kitab kejadian itu adalah pohon kehidupan yang terkait dengan periode pemerintahan Allah yang hendak dilakukan di bumi bukan atau tidak sama dengan kekekalan karena ini kan 21-22 ini bicara tentang apa kerajaan kekal bukan bicara tentang periode pemerintahan kristus ingat loh bahwa kerajaan kekal itu Yesus menyerahkan kembali kepada Bapak jadi dalam kerajaan kekal itu pemerintahan itu ada di tangan siapa di tangan Bapak nah bagaimana memahami itulah keunikan teritunggal itulah keunikannya keunikan teritunggal itu ada tidak kristus di dalam kekekalan itu oh iya dia bersinar dia menjadi cahaya dan tidak perlu ada terang lagi dijelaskan begitu terima kasih ya terima kasih dokter Hanas untuk pencerahannya pertanyaan selanjutnya dari Bapak Pendeta Limatius apa bahasa yang dipakai Adam dan Hawa dan manusia sebelum menarap Babel karena setelah menarap Babel baru bahasa kita berbeda-beda sebelumnya satu bahasa jadi bahasa apakah itu iya memang tidak dijelaskan bahasa apa yang dipakai itu tidak ada dalam Alkitab tidak ada penjelasan tentang itu tapi saya yakin bahwa Tuhan yang berdaulat yang penuh kasih dan kuasa itu membuat ketajaman di dalam diri Adam sehingga Adam itu memahami mengerti apa yang Allah maksudkan dan apa yang Allah maksudkan dimengerti oleh Allah ini contoh sederhana saja baby itu tidak tahu apa-apa tidak mengerti apa-apa nanti bisa berbicara tapi kenapa bisa terjadi ya itu tadi ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh orang tuanya terus bahasa yang banyak itu kan tidak terjadi secara tiba-tiba melainkan satu proses interaksi bahkan sampai sekarang ini akan muncul bahasa-bahasa yang baru prokem bahasa-prokem bahasa gaul dan sebagainya itu kok bisa bermunculan itu ya itu tadi pengaruh interaksi nah karena terlalu banyak orang yang membangun Manara Babel itu maka bermunculan di situ bahasa-bahasa yang berbeda bahasa-bahasa yang berbeda itu juga menurut saya di peristiwa membangun Manara Babel itu akan menciptakan bahasa baru lagi kok bisa begitu iya karena interaksi itu menghasilkan komunitas manusia itu kan cendering berkomunitas contoh aja di Jawa itu banyak sekali bahasa bukan cuma bahasa Jawa Opo Oiki bukan ada bahasa-bahasa lagi bahasa-bahasa yang halus orang Minahasa di Sulawesi Utara dia memang punya namanya the mother language bahasa Minahasa yang umumnya dipakai di Sulawesi Utara saya sangat pasti berbahasa Melado karena 5 tahun tetapi ketika sampai di pedalaman di pedesaan mereka disebut sebagai bahasa tanah bahasa daerah saya tidak ngerti kenapa itu bahasa yang hanya dipakai oleh orang-orang lokal yang tidak pada umumnya dipakai oleh orang Sulawesi Utara saya kira di semua tempat di semua provinsi itu mengalami yang sama ya terima kasih yang pasti bukan bahasa Batak katanya terima kasih ya terima kasih dokter Hanas pencerahannya ya saya kira cukup ya terima kasih yang tak terhingga untuk semua teman-teman sahabat yang sudah setia di webinar selama 10 kali untuk SKTOLOGI Kupas Tuntas hormat dari saya Pendeta Dr. Anas mohon maaf untuk segala kekurangan kelemahannya kiranya apa yang sudah dikerjakan ini memberkati kita dan memuliakan Kristus hari ini mohon untuk bisa kita bertemu lagi di webinar Islamologi baik mari kita akhiri di dalam doa Bapak Bapak yang baik kami bersyukur untuk segala kebaikan kemuran dan cintamu puji sembah hormat bagimu Yesus engkau Allah yang hebat dasyat dan luar biasa terima kasih untuk kesetiaan cinta dari para senior para gembala para pimpinan senior maupun STT dosen dan sebagainya semua teman sahabat dari manapun juga begitu luar biasa excited mengikuti webinar ini semua terjadi karena kemuran dan cintamu puji sembah bagimu ya Allah untuk segala sesuatunya berkenanlah Tuhan memberkati berkenanlah Tuhan menerima apa yang bekerjakan ini sebagai bagian pelayanan dedikasi hormat kami kepada musang raja Tuhan jurus selamat kami kami menegukan dan mengimani kerajaan kekal menjadi milik kami bersama terpuji namamu Tuhan syukur terhingga berkati kami untuk sesi-sesi berikutnya berkati rencana untuk hari Senin untuk webinar Islamologi Tuhan intervensi ambil alih kuduskan urapi dan berkati untuk kemuliaan namun hamba berdoa teman-teman sahabat yang sakit kau sembuhkan yang susah kau hiburkan yang lemah kau kuatkan yang berdosa Tuhan pulihkan ampuni yang terikat Tuhan berikan kemerdekaan apapun yang dibutuhkan diperlukan setiap anak Tuhan intervensi ambil alih dan membuat berhasil beruntung puji syukur hanya bagi Bapak kami mengakhiri sesi ini dalam nama Yesus kami berdoa amin